Intro Dilansir dari football5star.com, publik Asia Tenggara disebut-sebut menantikan aksi Egy Maulona Fikri main tas di Biala AFF 2020. Hal itu diutarakan oleh legenda sepak bola Singapura, Fandi Ahmad, yang yakin Egy akan tampil dalam ajang tersebut. Diketahui, Biala AFF 2020 memang bakalan digelar mulai 5 Desember 2021 hingga Januari 2022. Tentu, ini jadi kesempatan bagi Indonesia untuk menuntaskan rasa penasaran menjadi juara dalam turnamen dua tahunan se-ASEAN itu. Egy Maulona Fikri sendiri diharapkan bisa ikut membela skuad Garuda dalam turnamen itu. Apalagi, Biala AFF sudah sejak 2018 masuk dalam agenda resmi FIFA. Fandi Ahmad sendiri tak terlalu mengetahui situasi timnas Indonesia. Namun yang dia tahu, Egy Maulona Fikri saat ini berkarir di luar negeri. Saya kurang begitu mengetahui informasi soal timnas Indonesia. Anda tahu, mereka baru menggulitkan Liga dan banyak para pemain muda yang muncul. Ungkap Fandi Ahmad dalam YouTube resmi AFF. Ya, Egy saya kira dia sudah kembali ke Indonesia setelah jadi Polandia. Apa itu benar? Tapi saya pikir dia akan main di Biala AFF. Kemampuan Egy Maulona Fikri yang semakin berkembang di Eropa, kita harapkan bisa berdampak signifikan pada performa tim nasional Indonesia. Terima kasih telah menonton!